Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, mengatakan Israel mengalami isolasi politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak hanya itu, Israel juga disebut-sebut telah kehilangan perlindungan politiknya di Dewan Keamanan PBB. Terlebih, Amerika Serikat tak mengeluarkan hak veto-nya sebab tak bisa memaksakan kehendak dalam komunitas internasional. Hamas menyebut bahwa Israel mengalami isolasi politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak sebatas itu, bahkan Hamas juga menyebut bahwa Israel juga telah kehilangan perlindungan politik di Dewan Keamanan PBB. Melansir Al-Arabia via Tribun News pada Rabu 27 Maret 2024, pernyataan itu disampaikan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Haniyeh pada selasa 26 Maret 2024 mengatakan, meskipun resolusi PBB terlambat dan ada beberapa kesenjangan yang perlu diisi, setidaknya ini menjadi bukti bahwa Israel mengalami isolasi politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menambahkan, Israel juga telah kehilangan perlindungan umum dan perlindungan politik, bahkan di Dewan Keamanan PBB. Menurut Haniyeh, terlebih kali ini Amerika Serikat tidak dapat memaksakan kehendaknya pada komunitas internasional. Hal ini berimbas pada entitas Zionis yang tidak berhasil mencapai tujuan militer atau strateginya setelah lebih lima bulan berperang di jalur Gaza. Demikian informasi terkini, Syedara Loon, saksikan terus berita lainnya di kanal Youtube Serambinius, website dan Facebook Serambinius.com Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!